Intro Ya, selamat pagi para Samira Terpujilasang Buddha, Namo Buddhaya Berkenaan dengan Sutta pada pagi hari ini Ada satu hal yang Ya, kita akan melanjutkan Pembahasan tadi saya membaca Menarik sekali Terutama di dalam Salayat Tanawagya Dan juga Kandawagya Yang mana Dua kelompok ini terdapat dalam Sangita Nikah ya Dua kelompok ini juga Memberikan berbagai Kutbah yang langsung Berkenaan dengan para biku Dan yang menarik adalah bahwa Ada beberapa biku yang Pada waktu itu sedang mengalami sakit Dan bahkan Ada beberapa yang Mencoba untuk Bunuh diri Ini juga menjadi satu Pembahasan yang kontroversial Yang ketika kemudian Merenungkan Ketidakkekalan Buka dan juga Ketanpa akuan Dari lima kukusan Dan juga Dan juga Dan juga Enam landasan indera Mereka Mencapai kesucian Arah hentak Jadi ada yang sampai Mau puluh diri Yang salah satunya adalah Salah satu kutbah yang Kita bisa melihat Di dalam Salah tanah wajah Itu adalah kutbah Yang berkenaan dengan Bante Chana Nah Bante Chana ini Adalah seorang biku yang Yang dia Pada waktu itu sedang sakit parah Jadi Chana ini bukan Bante Chana yang Dulu pernah menjadi Kusir Sang Buddha Bukan Ini adalah Bante Chana yang lainnya Yang mana Bante Chana ini Pada waktu itu Sedang sakit parah Dan tinggal Di Sebuah Bihara Atau tempat Dimana Sang Buddha Biasanya berdiam Itu tidak jauh Dari Raja Gaha Yang Sekarang kita kenal Sebagai Hijakuda Atau Puncak Burung Nasar Biasanya kalau ada Pilgrim Ada Ziarah Biasanya juga akan Mengunjungi tempat ini Hijakuda Di sana banyak Para biku senior Termasuk Sang Buddha Yang tinggal Ya banyak Kejadian Peristiwa Yang terjadi Di Hijakuda ini Yang mana Bante Sariputa Bante Mahamogalana Bante Mahakasapa Sang Buddha Sendiri Dan para Bikus senior Itu juga Banyak Diceritakan Tinggal di Hijakuda Dalam beberapa Waktu Nah Pada waktu itu Bante Cana Juga berada Di Hijakuda Atau Puncak Burung Nasar Dan waktu itu Juga ada Bante Sariputa Dan Bante Mahajunda Yang berada Di situ Dan Ketika Bante Cana ini Sakit Di tempat Yang sama Bante Sariputa Kemudian Mengunjungi Bante Mahajunda Ke Bante Cana Mengunjungi Untuk Melihat Kondisi Dari Bante Cana Ini juga Merupakan tradisi Yang sangat baik Jadi ketika Ada Salah satu Biku Atau mungkin Samnera Yang sakit Maka tugas Biku lain Apakah itu Yang senior Ataupun yang junior Itu untuk Mengunjungi Dan memberikan Motivasi Bahkan Bisa mencarikan Obat Untuk Biku Atau Samnera Yang sakit Itu juga Bagian Dari Wata Dan peristiwa Yang seperti itu Pada zaman Sang Buddha Juga sering Terjadi Ketika ada Biku Samnera Yang sakit Sang Buddha Sendiri Kadang-kadang Juga berkunjung Untuk Memberikan Motivasi Nasihat Dan juga Adalah Obat Yang memang Dibutukan Nah Banti Seriputa Mengunjungi Banti Cana Ini Bersama Dengan Banti Mahajunda Dan ketika Bertemu Dengan Banti Cana Ya Pertama Yang ditanyakan Oleh Banti Seriputa Apakah Sakitnya Sudah Semakin Berkurang Atau Bagaimana Harapannya Tentu Sakitnya Berkurang Namun Pada Waktu itu Banti Cana Mengakui Bahwa Sakitnya Tidak Berkurang Sakitnya Malahan Bertambah Barah Dan Memberikan Berbagai Macam Perumpamaan Bagaimana Sakitnya Itu Seperti Kalau ada Orang Yang Kuat Mengikat Kepalanya Sehingga Melimpulkan Sakit Kepala Yang Luar Biasa Atau Ketika Ada Seseorang Yang Mengorek Perut Perut Perutnya Isi Dalam Perutnya Demikian Pula Betapa Sakitnya Tidak Kurang Tetapi Malahan Bertambah Nah Ini Juga Sudah Menjadi Kebiasaan Untuk Bertanya Tentang Hal Tersebut Kepada Biku Atau Samira Yang Sakit Nah Pada Waktu itu Bantisana Yang Kemungkinan Tidak Bisa Menahan Sakitnya Atau Katakan Sudah Ya Daripada Hidup Tetapi Sakit-sakitan Lebih baik Mati Akhirnya Bantisana Ini Memutuskan Untuk Mengambil Pisau Dan Bunuh Diri Dan Menyampikannya Kepada Bantisari Buta Dan Bantisari Buta Tentu Melarang Bantisana Untuk Bunuh Diri Bantisari Buta Mengatakan Sudahlah Kalau Memang Misalnya Tidak Ada Obat Nanti Saya Carikan Obat Kalau Memang Tidak Ada Makanan Sudahlah Saya Carikan Makanan Kalau Memang Tidak Ada Pembantu Yang Akan Membantu Bantisana Ya Sudah Saya Saja Yang Akan Menjadi Pembantunya Untuk Merawat Bantisana Ya Padahal Bantisari Buta Pada Waktu Senior Sekali Tetapi Ketika Ada Bantis Lain Yang Sakit Ya Bantisari Buta Siap Untuk Merawat Dan Itulah Tugas Seorang Biku Walaupun Senior Tetap Merawat Yang Junior Sebagai Bagian Dari Wata Atau Kewajiban Nah Tetapi Bantisana Menyatakan Bahwa Oh Saya Kalau Urusan Makanan Saya Cukup Mendapatkan Makanan Obat Juga Sudah Ada Pembantu Juga Ada Yang Merawat Saya Nah Tetapi Ingat Nah Jadi Bantisana Menyatakan Ingat Bahwa Kalaupun Saya Bulu Diri Saya Bulu Diri Bukan Bukan Ada Celah Saya Bulu Diri Dengan Tanpa Celah Sebenarnya Pernyataan Demikian Itu Adalah Pernyataan Yang Yang Bantisana Itu Mengklaim Bahwa Dirinya Itu Telah Mencapai Kesucian Karena Kematian Yang Tanpa Celah Adalah Ia Yang Meninggal Setelah Mencapai Kesucian Tapi Ketika Belum Mencapai Kesucian Ya Sebenarnya Itu Sebuah Kematian Yang Celah Nah Maka Ketika Bantisana Menyatakan Demikian Sebenarnya Beliau Itu Mengklaim Dirinya Sudah Mencapai Kesucian Bahkan Kesucian Arahantar Nah Tetapi Kemudian Bantisara Puta Memberikan Nasihat Dan Juga Pertanyaan Nah Pertanyaan Ini Juga Menjadi Sebuah Tradisi Pada Zaman Dahulu Bahkan Pada Zaman Sekarang Juga Sama Bahwa Terutama Di Wira-wira Hutan Bahwasannya Ketika Seseorang Biku Yang Mau Meninggal Itu Biasanya Ditanya Pertanyaannya Adalah Perkenaan Dengan Pencapaian Apa Yang Sudah Diperoleh Selama Menjadi Biku Atau Sekarang Sudah Sampai Dimana Artinya Sekarang Sudah Sudah Mencapai Kesucian Apa Sudah Menghancurkan Belenggu Apa Atau Dengan Pertanyaan Dama Yang Sifatnya Mendalam Dan Mengindikasikan Apakah Yang Sedang Sakit Ini Sudah Memahami Dama Atau Belum Nah Itu Menjadi Sebuah Tradisi Pada Zaman Sang Buddha Dan Bahkan Sampai Sekarang Di Wihara-wihara Hutan Itu Masih Dilakukan Nah Pada Waktu Itu Bantri Saragutta Bertanya Berkenaan Dengan Dama Terutama Berkenaan Dengan Yaitu Yang Kita Bicarakan Enam Landasan Indra Tapi Pertanyaannya Adalah Wahi Cana Atau Waktu itu kan Abuso Abuso Cana Atau Sahabat Cana Atau Bante Cana Apakah Berkenaan Dengan Mata Kemudian Kesadaran Mata Dan Juga Objek Objek Yang Menjadi Objek Kesadaran Mata Apakah Disitu Masih Ada Anggapan Ini Miliku Ini Aku Ini Diriku Ini Yang Sudah Kita Bakas Kemarin Jadi Tiga Hal Apakah Berkenaan Dengan Mata Kesadaran Mata Dan Objek Objek Yang Diketahui Atau Yang Menjadi Objek Kesadaran Mata Yang Tidak Lain Adalah Bentuk Jadi Objek Dari Kesadaran Mata Atau Objek Dari Mata Sendiri Adalah Bentuk Apakah Berkenaan Dengan Hal Tersebut Masih Ada Anggapan Bahwa Ini Miliku Ini Aku Ini Diriku Apakah Mata Adalah Miliku Apakah Kesadaran Mata Adalah Miliku Ataukah Objek Yang Dilihat Oleh Mata Itu Adalah Miliku Atau Mata Adalah Aku Kesadaran Mata Adalah Aku Atau Objek Dari Kesadaran Mata Atau Mata Adalah Aku Atau Mata Adalah Diriku Atau Kesadaran Mata Adalah Diriku Atau Objek Yang Dilihat Oleh Mata Adalah Diriku Nah itu adalah pertanyaannya. Kemudian yang kedua adalah apakah yang berkenaan dengan telinga, kemudian kesadaran telinga, dan objek yang menjadi objeknya telinga yang tidak lain adalah suara. Itu juga masih di sana ada anggapan bahwa ini milikku, ini aku, ini diriku. Dan juga berkenaan dengan yaitu hidung, kemudian kesadaran hidung, objek hidung. Kemudian berkenaan dengan lidah, kesadaran lidah, dan objek lidah. Kemudian berkenaan dengan jasmani, kesadaran jasmani, dan objek jasmani. Kemudian berkenaan dengan mata, dengan pikiran, objek pikiran, dan juga kesadaran pikiran. Apakah berkenaan dengan delapan belas hal ini? Jadi kalau dihitung menjadi delapan belas hal ini, masih ada anggapan bahwa ini milikku, ini aku, ini diriku. Itu pertanyaan dari Banti Sariputa. Yang itu adalah pertanyaan yang sangat penting karena itu menjadi satu pemahaman yang paling krusial ketika kita mempraktikan dhamma. Bahwasannya selama kita masih ada anggapan bahwa ada aku, ada diri, ada self, ini milikku, ini aku, ini diriku, ini self, ini diri, entitas. Maka di situ sebenarnya, ya artinya tidak memahami dhamma ketika masih ada anggapan demikian. Maka kemudian ditanyakan kepada Banti Chana, yang pada waktu itu Banti Chana menjawab bahwa saya berkenaan dengan hal-hal demikian, Mata dan seterusnya, berkenaan dengan delapan belas hal tadi, disana tidak ada anggapan bahwa ini aku, ini milikku, ini aku, ini diriku. Nah jadi sudah menganggap bahwa tidak ada katakan bahkan Banti Chana dengan sangat-sangat, katakan confidence, sangat yakin, sangat percaya diri bahwa pada waktu itu tidak ada anggapan, tidak ada anggapan, tidak ada nafsu, tidak ada keinginan, tidak ada katakan desire yang berkenaan dengan bahwa ini milikku, ini aku, ini diriku. Nah tapi kemudian Banti Chana Putra bertanya kembali, setelah melihat apa, Setelah mengetahui dengan pengetahuan tinggi apa, jadi menggunakan istilah abinya. Jadi bukan sekedar, itu adalah mengetahui secara biasa. Jadi penting sekali, kalau kita melihat ketidakkekalan, melihat ketanpa akuan, atau melihat ketanpa dirian, itu dengan logika, dengan teori, dengan sekadar pengalaman yang biasa, saya kira banyak umat Buddha sudah memahami. Ya kan, dengan berbagai macam analisanya, berbagai macam logikanya, dengan bermeditasi dalam tahapan tertentu, itu umat Buddha kebanyakan sudah memahaminya. Bahwa memang, lima gugusan ini, atau enam landasan indera ini, di dalamnya tidak ada diri, tidak ada self. Dan juga, tidak ada self yang terpisah dari lima gugusan, atau enam landasan indera. Jadi tidak ada self, di sini atau di luar. Nah tetapi, ketika kemudian yang ditanyakan adalah abinya, memahaminya dengan abinya, itu sesuatu yang berbeda. Itu adalah pengetahuan yang tinggi. Pengetahuan yang itu muncul dari, ya, tingkatan konsentrasi yang tidak biasa. Tingkatan perhatian yang tidak biasa. Itu adalah abinya. Nah, sehingga, Bantai Salaiputa bertanya bahwa, setelah melihat apa, dengan abinya pengetahuan tinggi apa, sehingga, Bantai Salaiputa menyatakan bahwa, sudah tidak ada anggapan berkenaan dengan 18 faktor tadi, bahwa tidak ada anggapan, ini milikku, ini aku, ini diriku. Maka, Bantai Salaiputa menyampaikan bahwa, semua itu disebabkan karena beliau telah melihat, yang tidak lain adalah niruda. Jadi, melihat padamnya hal-hal ini, padamnya 18 hal ini. Dan melihat niruda ini juga dengan abinya, dengan pengetahuan tinggi. Maka, karena melihat kepadamannya, maka tidak memunculkan sebuah anggapan bahwasannya, ini milikku, ini aku, ini diriku. Maka, yang muncul dalam bantin, bantin sana itu adalah, netang mama, nesoha masmi, na'mi suwata. Bahwa, ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Artinya, anggapan tentang adanya aku, adanya self, adanya identitas, adanya makhluk berkenaan dengan, segala pengalaman manusia, segala pengalaman apapun, itu sudah tidak ada. Tetapi, walaupun demikian, Banti Sari Puta, melanjutkan, sebuah, yaitu pernyataan, kepada Banti Chana. Ya, pernyataan dari Banti Sari Puta ini, juga penting sekali. Ini juga satu pernyataan yang, oleh Sang Buddha, pernah disampikan di dalam udhana. Nah, beliau mengatakan begini, Tasmatihawusu Chana, idam bitasa bagawatu, sah sanang, ni cakapang, sadukang manasi katapang. Jikalau demikian, wahai Chana, maka, ini harus ada satu pesan dari Sang Bagawa, yang harus diperhatikan dengan baik. Yang harus senantiasa diperhatikan dengan baik. Jadi ada pesan. Jadi setelah memahami, bahwa 18 hal ini, tidak atau bukan sebagai milik, bukan sebagai aku, bukan sebagai diriku, maka ada pesan lain, yang sangat penting untuk dipahami. Nah, pesannya adalah, ini dalam salah satu kalimat, di si tasak calitang, ini si tasak calitang nanti. Yang mana kalau diartikan, ketika seseorang bersandar, maka ia bergejolak. Ini si tasak calitang. Ketika orang bersandar, maka ia bergejolak. Dan ketika seseorang tidak bersandar, maka tidak ada gejolak. Dan calitia sati pasatihoti. Dan ketika seseorang tidak bergejolak, maka akan menjadi tenang. Jadi ketika tidak ada gejolak, maka menjadi tenang. Pasatiasatina tinahoti. Dan ketika seseorang menjadi tenang, maka ia tidak akan memiliki kecondungan. Tidak ada kecondungan. Nanti akan saya jelaskan. Nanti ya sati agati gati nahoti. Dan ketika seseorang tidak memiliki kecondungan, maka di sana tidak akan yang namanya datang dan pergi. Jadi agati gati nahoti. Jadi tidak ada datang dan pergi. Dan agati gati ya sati, cutuh patuh patuh nahoti. Dan ketika tidak ada yang datang dan pergi, maka di sana tidak ada kemunculan, atau tidak ada kematian dan juga kemunculan atau kelahiran. Dan cutuh patuh patuh hati ya sati, Newi dan nak hurang nak ubaya mantare nak. Jadi ketika tidak ada kematian dan kelahiran, maka tidak ada di sini, tidak ada di sana, dan tidak ada di keduanya. Atau di antara keduanya. Artinya tidak ada alam sini, tidak ada alam sana, maupun di alam dimanapun. Dan inilah akhir dari penderitaan. Nah ini yang menjadi nasihat Bante Sabi Puta kepada Bante Cana pada waktu itu. Nah pertanyaannya adalah, yang dimaksud dengan, ini si tasak calitang, ini si tasak calitang hati. Apa yang dimaksud dengan ketika seseorang bersandar, ia menjadi bergejolak. Yang dimaksud bersandar di sini, kalau kita mengacu kepada kitab pulasan, adalah ketika seseorang, berkenaan dengan lima gugusan, berkenaan dengan enam landasan indera, ia bersandar, melihat lima gugusan, melihat enam landasan indera, berserta objek-objeknya, berserta kesadarannya, berserta dampak-dampaknya, melihatnya dengan tanha maupun didi. Tanha adalah nafsu keinginan, didi adalah pandangan-pandangan yang salah. Artinya ketika seseorang melihat, yaitu sebagai contoh, melihat dalam hal ini, ketika Bante Sabi Puta berbicara tentang enam landasan indera, maka ketika melihat, melihat katakan caku, misalnya, atau mata, itu dengan nafsu keinginan, oh itu milikku, atau melihat objek yang diketahui oleh kesadaran mata, yang tidak lain adalah bentuk, kemudian dianggap sebagai ini milikku, maka batinya menjadi berkejolak. Nah, batinya berkejolak. Kenapa? Karena ada anggapan sesuatu sebagai milik, dengan kondisi batin yang dikuasai oleh ketagihan atau nafsu keinginan. Atau, kemudian seseorang melihat lima kukusan, melihat bentuk, melihat perasaan, melihat persepsi, bentukan-bentukan pikiran, dan juga melihat kesadaran, dengan pandangan-pandangan yang salah. Yaitu seperti melihat ada diri di sana, melihat sebagai sesuatu yang kekal di sana, melihat sebagai sesuatu yang memberikan kebahagiaan sejati di sana, maka itu pun juga membuat batin menjadi berkejolak. Sehingga membuat batin berkejolak adalah karena seseorang melihat lima kukusan, melihat enam landasan indera, melihat objek-objeknya, dengan nafsu keinginan, dan pandangan-pandangan yang salah. Dan dampaknya adalah batin berkejolak, dengan kemudian menganggap bahwasannya ini milikku, ini aku, ini diriku. Jadi ketika sesuatu menganggap bahwa caku adalah sesuatu memiliki nafsu keinginan terhadap mata, maka ia pun juga bisa terseret kepada pikiran yang berkejolak, bahwasannya, mata adalah milikku, mata adalah aku, mata adalah diriku. Itulah yang dikatakan sebagai batin yang berkejolak ketika batin itu bersandar pada nafsu keinginan dan juga kepada pandangan-pandangan yang salah. Tetapi ketika seseorang tidak bersandar lagi kepada tanha dan juga kepada didi, batinnya tidak terseret oleh nafsu keinginan dan juga oleh pandangan-pandangan yang salah, maka batinnya pun juga tidak akan berkejolak. Tidak akan ada kejolak di sana. Dan ketika batinnya tidak berkejolak, maka batinnya juga menjadi tenang. Jadi cali te asati, pas satihoti, batinnya menjadi tenang. Tenang dari apa? Tentu tenang dari pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat. Tenang dari pikiran-pikiran yang kotor. Pikiran-pikiran yang membawa kepada kerugian. Batinnya menjadi tenang. Jadi ketika batin itu tidak berkejolak dengan pikiran-pikiran ini aku, ini milikku, ini diriku, maka batin menjadi tenang. Batin menjadi bebas dari pikiran-pikiran yang burung. Nah, ketika batin seseorang menjadi tenang, maka dia tidak punya kecundungan. Yang dimaksud dengan kecundungan di sini adalah kecundungan untuk dilahirkan. Jadi ketika batin tenang dari kotoran-kotoran batin, maka batinnya tidak punya kecundungan untuk dilahirkan. Ia tidak punya kecundungan berkenaan dengan kelahiran di alam misalnya kesenangan indrawi, atau kamabawa, atau kemudian punya kecundungan di alam, yaitu yang sifatnya masih materi, itu mengacu pada rupa brahma, atau alam yang tanpa materi, mengacu pada rupa brahma. Batin tidak punya kecundungan untuk dilahirkan di alam manapun. Nah, ketika batin tidak punya kecundungan demikian, maka sebagai dampaknya adalah tidak ada kedatangan dan juga tidak ada pergi. Tidak ada yang namanya datang dan pergi. Yang maksud dengan datang dan pergi di sini, itu mengacu kepada pati sandi winyana, atau kesadaran penghubung. Karena kelahiran itu akan terjadi kalau masih ada kesadaran penghubung. Ada pati sandi winyana, yang mana menjadi penghubung dari kelahiran sekarang menuju kelahiran yang berikutnya. Tapi kalau kemudian tidak ada kecundungan, maka tidak ada pati sandi winyana yang datang, dan juga tidak ada pati sandi winyana yang pergi. Artinya pati sandi winyana sudah tidak ada. Dan karena pati sandi winyana sebagai kesadaran penghubung, yang itu membuat seseorang itu dilahirkan, dan karenanya tidak ada, maka disana juga cutuh papatuh kematian dan kelahiran juga tidak akan ada. Kalau pati sandi winyana, jadi datang dan perginya pati sandi winyana itu tidak ada, maka tidak ada kelahiran maupun kematian. Tidak ada kematian maupun kelahiran. Dan karena tidak ada kematian dan kelahiran, maka tidak ada alam sini, tidak ada alam mendatang, tidak ada alam dimanapun. Dan itulah kemudian Bantik Seributa mengatakan esewantu duka sati. Inilah akhir dari duka, akhir dari peneritaan. Nah sebenarnya ini mengacu kepada bagaimana proses seseorang mencapai nibbana, mencapai kebebasan. Jadi diawali dengan mengupayakan agar batin tidak berkejolak. Dan agar batin tidak berkejolak, jangan memunculkan tanha, jangan memunculkan pandangan-pandangan yang salah. Berkenaan dengan lima kukusan. Berkenaan dengan enam indera. Jadi tidak memunculkan nafsu keinginan ketagihan yang kemarin sudah sering dibahas bahwasannya berkenaan dengan enam indera. Jangan memunculkan kegembiraan. Jangan berkembira di sana. Jangan menyetujui di sana. Jangan melekat di sana. Karena kegembiraan, kesetujuan dan melekat pada lima kukusan, melekat kepada enam pelandasan indera dan objek-objeknya, itulah yang sebenarnya mengacu kepada tanha. Mengacu kepada nafsu keinginan. Kalau batinnya melekat, maka menjadi berkejolak. Batin menjadi berkejolak. Dan ketika berkejolak, ya tidak ada yang namanya batin yang tenang. Dan ketika batinnya tidak tenang, maka yang musul adalah kecondongan, condong untuk dilahirkan. Ketika batin itu condong untuk dilahirkan, maka kemudian ada datang dan perginya padis sandivinyana, kesadaran penghubung. Ketika kesadaran penghubung masih ada, maka ada kematian, ada kelahiran. Ketika ada kematian dan kelahiran, ia membawa kepada entah kelahiran lagi di sini, atau di alam yang lain, atau alam manapun. Nah, itulah. Maka, yang pertama adalah bagaimana membawa batin kita, tidak terseret oleh tanha maupun didi, napsukinan, ataupun pandangan yang salah, yang itu mengacu kepada enam landasan indera, dan juga lima gugusan. Nah, ketika Bante Sariputa menyampikan demikian, kemudian meninggalkan Bante Canae, ternyata tidak lama setelah itu Bante Canae bunuh diri. Ya, Bante Canae bunuh diri. Nah, tetap tidak tahan ya, jadi bunuh diri. Nah, pada waktu itu, kemudian Bante Sariputa mendatangi Sang Buddha, dan bertanya, dimanakah sekarang Bante Canae ini dilahirkan? Karena Bante Sariputa berpikir, ya Bante Canae ini belum mencapai kesucian, ya, maka ditanyakan dimanakah sekarang Bante Canae ini itu mencapai, apa, terlahir di alam mana, gitu kan. Tapi apa jawaban dari Sang Buddha, bukankah Bante Canae sudah menyatakan di depan Bante Sariputa bahwasannya, kalaupun meninggal, kalaupun bunuh diri, itu bukan kematian yang terselah. Itu adalah sebagai klien bahwasannya Bante Canae ini sudah mencapai kesucian ala hantar. dan Sang Buddha juga menyatakan bahwa ya tidak ada kelahiran lagi bagi Bante Canae karena sudah melenyapkan semua kotoran batin. Tapi kemudian Bante Sariputa mengatakan bahwa dulu Bante Canae ini punya intimasi dengan para berumah tangga, intimasi dalam artian dekat sekali dengan para berumah tangga. Apakah ini dengan kata lain, apakah ini tidak menjadi pengganggu bagi Bante Canae untuk bisa terbebaskan? Itu pertanyaan dari Bante Sariputa. Karena seperti yang kemarin yang saya sampaikan di dalam Padam Padamaruka Padamaruka Suta itu di Padamat Darukandasuta ya maaf Padamat Darukandasuta itu kan salah satu yang menjadi penghalang seorang Biku dalam bahwa yang mencapai kesucian adalah yaitu Manusagahu. Jadi ketika kemudian diambil oleh manusia. Nah diambil oleh manusia adalah ketika seseorang kemudian yaitu terlalu dekat dengan dengan masyarakat, terlalu dekat dengan rumah tangga. itu menjadi penghalang. Nah ini juga menjadi pertanyaan dari Bante Sariputa. Tetapi Sang Buddha meyakinkan bahwasannya itu bukan masalah bagi Biku Cana untuk mencapai kesucian untuk terbebaskan. Nah ini yang menjadi kontroversi sebenarnya. Karena dari Suta dari Kutbah ini kalau kita tidak melihat kita pulasan itu seakan ada indikasi bahwa ternyata seorang arah hantapun juga bisa bunuh diri. Ya kan? Padahal bagaimana seorang arah hantai yang sudah tidak punya punya katakan kotoran batin kok masih ada keinginan untuk bunuh diri kan? Nah itu yang menjadi kontroversi. Maka kemudian ada satu penjelasan di dalam kitab pulasan berkenaan dengan Cana Suta ini atau Bante Cana ini sebenarnya pada waktu itu memang Bante Cana ini sebelum bunuh diri itu memang sudah ada namanya Adimana Adimana itu adalah Exotic Rating jadi semacam belum mencapai kesucian arah hantapun bahkan masih sebagai putu jana tapi karena pengalaman-pengalaman tertentu dalam praktik spiritualnya kemudian menganggap bahwa dirinya itu telah mencapai kesucian arah hantapun jadi ada anggapan demikian nah tetapi kemudian pada saat Bante Cana ini memotong lehernya jadi bunuh dirinya dengan cara memotong lehernya kalau zaman sekarang pakai apa ini itu terlalu lama kayaknya itu Bante Cana menggunakan dengan bisu memotong lehernya tetapi sebelum beliau meninggal ternyata beliau sadar bahwa masih putu jana jadi dalam kitab pulasan ini saya baca ya kitab pulasannya lihat dulu ini menarik sekali dalam kitab pulasan Bante Cana ini belum mencapai kesucian jadi ketika dikatakan sebagai Bante Cana ini mengambil mengambil pisau maka dikatakan dalam hal ini aha ritwa kantanalang cinti jadi setelah mengambil pisau tersebut kemudian memotong yaitu lehernya kemudian atas tasmingkane marana bayang ugami gani mitang upanasi jadi pada waktu itu ketika kematian itu muncul dia dia dalam batinnya itu muncul tentang bahaya kematian dan melihat ada tanda-tanda bahwa dia akan dilahirkan itu gati nimita jadi gati nimita adalah tanda atau nimita kemana dia akan dilahirkan jadi belum mencapai kesucian nah akhirnya dalam kitab komentar dulu dikatakan dan setelah mengetahui bahwa dirinya masih putujana kemudian batinnya menjadi tergugah sang batinnya menjadi tergugah dan kemudian beliau memperhatikan wipasana dalam waktu yang sangat singkat memperhatikan wipasana dan sang kari parikanhanto arahatan empat wadan ketika kemudian merenungkan jadi mengambil katakan lima gugusan ini dan juga enam landasan indera ini sebagai objeknya ia kemudian mencapai kesucian arah hanta dan itulah kemudian dikatakan beliau parinibana nah sebenarnya pada waktu itu awalnya itu sebenarnya memang mengira kalau dirinya sudah mencapai kesucian arah hanta tetapi ternyata belum mencapai kesucian arah hanta jadi ketika mau meninggal itu ada jadi ada masih ada ketakutan takutan berkenaan dengan kematian dan muncullah juga gati nimita jadi tanda-tanda kemana ia akan dilahirkan dan itulah kenapa di waktu yang sangat singkat tersebut bante cana ini kemudian karena mengetahui dirinya masih butuh jana kemudian memperhatikan ripasana dalam waktu yang sangat singkat dan bante cana punya katakan batin yang sudah sangat matang walaupun singkat sekali beliau bisa melepaskan semua kuturan batin semua belenggu dan mencapai kesucian arah hanta nah itu terjadi pada bante cana dan berkenaan dengan peristiwa tentang bagaimana seseorang bisa bisa merasa dirinya mencapai alahat padahal belum itu banyak terjadi pada zaman dahulu termasuk setelah sang buddha panibana ada beberapa kejadian di sri langka tapi itu juga tercatat di dalam kitab pulasan ya kadang-kadang dengan praktik meditasi praktik dhamma yang begitu mendalam seakan-akan ketika mencapai sesuatu seakan-akan kuturan batin sudah lenyap sudah tidak ada sehingga muncullah sebuah sebuah pandangan sebuah anggapan klien bahwa dirinya telah mencapai arah hanta maka ada sebuah cerita ini tambahannya pada zaman pada zaman dulu di sri langka itu ada seorang bante beliau itu sudah 80 tahun kemudian ditanya oleh siswanya salah satu muridnya kapan bante mencapai kesucian arah hanta karena memang ada rumor ada anggapan bahwa bante ini telah mencapai kesucian arah hanta kemudian siswanya bertanya kapan bante mencapai kesucian arah hanta karena ditanya oleh siswanya ya dan beliau juga sudah menganggap dengan confidence dengan sangat yakin bahwa telah mencapai kesucian arah hanta maka beliau menjawab bahwa sejak saya diupasampada 60 tahun yang lalu artinya beliau itu diupasampada pada umur 20 tahun nah sejak itu beliau sudah mencapai kesucian arah hanta kemudian siswanya kemudian bertanya kalau demikian Bante apakah bisa Bante menciptakan seorang gadis yang cantik jelita dengan kekuatan kesaktiannya tentunya kalau Bante ini juga wah itu gampang bisa diciptakan dengan kemampuan Bante karena memang Bante ini memiliki abinya, memiliki kesaktian maka dengan kekuatan Bante ini belum menciptakan yaitu gadis yang cantik jelita, nah kemudian siswanya bertanya lagi bisa gak Bante untuk melihat secara detail kecantikan gadis tersebut, nah ini kan seperti yang kemarin saya sampaikan bahwasannya salah satu untuk bagaimana mengikis, melenyapkan kotoran batin adalah dengan sangwara, indria sangwara dalam indria sangwara atau pengendalian indera seseorang jangan melekat terhadap objek yang memang menyenangkan objek yang indah melekat dalam konteks limitanya yaitu secara keseluruhan objek tersebut atau melekat secara detailnya anubian jana nah disini murid dari Bante ini meminta gurunya untuk cobalah lihat secara detail kecantikan wanita tersebut dan apa yang terjadi mengikuti juga dan ketika dilihat wah ternyata masih muncul nafsu ragawi nah karena muncul nafsu ragawi maka kemudian Bante ini sadar bahwa dirinya ternyata salah persepsi anggapannya itu terlalu tinggi bahwasannya dia telah mencapai kesucian arah hantar nah memang karena pada waktu itu Bante ini sudah mencapai jana ke delapan bayangkan sudah Bante ini super tenang gitu kan sudah mencapai jana ke delapan dan bahkan memiliki panca abinya lima abinya sehingga dengan Bante yang sebegitu sebegitu tenangnya Bante yang sebegitu mahirnya ya sehingga anggapan telah mencapai kesucian arah hantar terjadi tetapi kemudian tersadarkan oleh siswanya sendiri bahwa ternyata belum mencapai kesucian arah hantar dan di saat itu pula kemudian Bante ini berterima kasih kepada siswanya telah menunjukkan kesalahannya dan beliau segera yaitu mempraktikkan wipasana dan akhirnya mencapai kesucian arah hantar dan muridnya sebenarnya adalah juga yang telah mencapai kesucian arah hantar makanya bisa memahami gurunya belum mencapai dan caranya bagaimana supaya gurunya sadar sendiri karena kalau kalau tidak diberi cara yang terbaik ya mungkin gak sadar juga maka diberi apa diberi objek yang memang membawa kepada kemunculan kotoran batin supaya sadar oh ternyata kotoran batinnya belum dihancurkan nah ini terjadi di Sri Lanka pada zaman dahulu dan kasus yang mirip juga terjadi juga mirip ceritanya tetapi dengan objek yang berbeda gurunya diminta untuk menciptakan dengan kekuatan kesaktianya gajah yang besar yang yang sedang marah kemudian diminta oleh muridnya bisa gak misalnya gajah yang marah tersebut menghampiri bante oh bisa padahal ciptaannya sendiri dan begitu gajah tersebut menghampiri bante ini ternyata muncullah rasa takut melumpak gitu kan nah akhirnya apa akhirnya sadar juga bahwa ternyata dirinya masih punya kotoran batin karena ketakutan itu bagian dari ya bagian dari kebencian ya jadi sehingga pada waktu itu tahu bahwa dirinya masih sebagai putujana masih sebagai seorang yang belum mencapai kesucian apa-apa maka beliau segera mempraktikan wipasana dan akhirnya mencapai kesucian arahantan nah banyak kejadian yang seperti itu yang terjadi pada zaman dahulu seseorang merasa dirinya telah mencapai kesucian dan yang yang parah adalah ya seperti tadi bante cana yang sampai kemudian mau bunuh diri nah itu satu satu cerita mungkin sampai disini ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjut bante bante cana ini pada pada akhirnya memang mencapai kesucian arahantan atau belum iya padahal ini mencapai mencapai kesucian arahantan jadi di dalam sultanya sendiri bahkan sang punah mengatakan bahwa bante cana ini sudah menghancurkan semua kotoran batin mencapai arahat tapi kemudian dijelaskan dalam kitab pulasan mencapainya itu justru ketika mau meninggal ketika sudah memotong lehernya kan tidak langsung meninggal kan jadi orang memotong lehernya tidak langsung kelecet-kelecet meninggal tidak tapi apa masih-masih sadar juga nah di saat yang sangat singkat itulah kemudian bante cana ini mengembangkan pipa sana dan kemudian mencapai kesucian arahantan itu yang waktu yang singkat tersebut kalau berbicara berkenaan itu berarti dia sudah tidak ada karma lagi bante ya tidak kan sudah ini kan sudah sudah tidak dilahirkan lagi begitu mencapai arah hantan ya tidak dilahirkan lagi karena tidak dilahirkan lagi ya tidak ada karma jadi memang memang ya tetapi kalau seandainya bantinya ini tidak mencapai kesucian arah hantan pada saat beliau meninggal ya masih ada karma kemudian masih dilahirkan lagi masih repot lagi makanya jangan coba-coba bunuh diri ya jangan coba-coba karena apa enggak tahu juga nanti mengikuti ceritanya bante cana tapi bante cana kan bantinya sudah matang jadi pada saat menggorok lenyapnya itu bahkan sota panas saja belum masih putu jana maka di dalam kitab pulasan dikatakan so atano putu jana bawang nyatwa jadi setelah mengetahui bahwa dirinya masih sebagai putu jana belum sota panas nanti kisah bante cana nanti dalam sota apa nanti itu cana sota cana sota di dalam itu salaya tanawagi cana sota tulisannya c-h-a-n-n-a sota di cana sota ini tadi tidak dijelaskan bahwa beliau sebelum motor lehernya sendiri itu beliau tidak dijelaskan disini bahwa disana belum mencapai kesucian tidak dijelaskan di kitab komentar makanya kan menjadi kontroversi menjadi kontroversi kalau kita hanya mengacu kepada kitab kitab sucinya atau tipi takai memang seakan-akan ada seorang arah hantai yang bunuh diri ya kan mencapai kesucian dulu kemudian bunuh diri tetapi ketika melihat dalam kitab pulasan maka diketahui ternyata mencapai arahnya itu adalah sebelum meninggal setelah setelah lehernya dipotong di saat yang singkat tersebut memperhatikan wipasana baru mencapai kesucian arah hantar dan meninggal setelah itu meninggal gitu ya 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 mau pertanyaan ya silahkan tadi kan ketika nasihat dari bandesan di putra itu mengatakan bahwa jika ada ketetangan maka tidak akan kecudungan atau kecudungan 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 itu kan pada kelahiran kembali gitu itu apakah tidak akan maksudnya kecenderungan itu apakah harus muncul bila ada ketenangan apakah kalau tidak ada ketenangan kecenderungan pada kelahiran kembali bisa juga yang muncul betul iya jadi tetapi harus dilihat ketenangan yang dimaksud juga ketenangan yang memang bebas dari kotoran batin ya jadi bukan ketenangan biasa ya jadi kalau ketenangan biasa ya itu itu masih ada kecundungan nah ketenangan yang bebas dari kotoran batin jadi pas sadi ketenangan yang memang pada waktu itu batin tidak bergejolak dan tidak bergejolaknya karena apa karena tidak ada nafsu dan juga pandangan salah maka ketenangan yang muncul juga muncul karena tidak ada nafsu dan juga pandangan salah dengan kata lain ketenangan yang bebas yang muncul karena tidak ada kotoran batin Maka ketika ketenangan yang demikian Muncul, maka disana Tidak ada kecundungan Tidak ada kecundungan untuk dilahirkan Nah itu yang membedakan Kalau ketenangan biasa Ya masih ada kecundungan Misalnya kita Misalnya gambarnya yang paling simpel Orang misalnya kan Semuanya sudah Diperoleh Istri sudah punya kekayaan, sudah punya Kekuasaan, sudah punya makan Sudah ada, mau dimakan sampai 7 tahun Juga tidak akan habis Kemudian batinnya menjadi relax, tenang Itu berbeda, itu masih ada Kecundungan itu Tapi kalau kecundungan Yang dimasuk, yang lenyap Yang dimasuk yang tadi adalah Memang batin yang tenang karena tidak ada Otoran batin Itu yang menjadi pembeda Begitu ya Samnera Sebenarnya hal ini Itu terjadi juga pada Bantai yang lain Mirip Yaitu Bantai Wakali Tetapi Di dalam kasus Bantai Wakali Itu Sang Buddha sendiri yang datang Jadi ini terdapat di dalam Wakali Suta Jadi Wakali Suta ini Kalau tadi kan Cana Suta berada di dalam Salayata Nawaga Nah Wakali Suta Itu terdapat di dalam Kandawaga Jadi Wakali Suta itu terdapat Dalam Kandawaga Nah Wakali ini juga memiliki Kasus yang mirip yang sama Yaitu beliau pada waktu itu Sedang sakit Kemudian dikunjungi oleh Sang Buddha Dan ditanya apakah Sakitnya sudah Berkurang atau tidak Dan pada waktu itu Ya iya Beliau mengatakan bahwa Sakitnya tidak berkurang Dan Tetapi kemudian Bantai Wakali ini Juga menyampaikan Jadi kerinduannya terhadap Untuk bertemu dengan Sang Buddha Jadi Bantai Wakali ini kan Dikatakan sebagai Seorang Biku yang memiliki Keyakinan yang kuat Terhadap Sang Buddha Dan terkadang Bantai Wakali ini Memang Memang begitu Begitu Katakan Ya yakin terhadap Sang Buddha Tetapi kemudian Sang Buddha mengatakan Bahwa Intinya itu adalah Untuk apa Katakan Melihat Tubuh yang sebenarnya Sama Bahwa tubuh Sang Buddha Kan juga sebenarnya Sama Yang juga Sifatnya adalah Asuba Sifatnya adalah Tidak indah Tetapi yang terpenting Adalah Seseorang melihat Dhamma Melihat Sang Buddha Bukan dari sisi Fisiknya Tetapi melihat Sang Buddha Dari sisi Dhammanya Maka belum mengatakan Yo dhamang pasati Mang pasati Yo dhamang pasati Dhamang pasati So dhamang pasati Jadi siapapun Yang melihat Dhamma Itu melihat saya Dan siapapun Yang melihat saya Itu melihat Dhamma Maka Permintaan Sang Buddha Kepada wakal ini Adalah bukan melihat Sang Buddha Dari sisi fisik Fisik itu sama Fisik itu ya Sifatnya adalah Menjijikan Sifatnya adalah Kotor Asuba Walaupun Sang Buddha Memiliki 32 Tanda Mahapurisan Tetapi Secara fisik Sebenarnya sama Daging Tulang belulang Tidak berbeda Dari yang lainnya Maka yang diharapkan Sang Buddha Adalah kepada para siswanya Yang pada waktu itu Menyampikan kepada Bantri Wakali adalah Kalau ingin melihat saya Lihatlah Dhamma Kalau ingin lihat Dhamma Lihat Seseorang yang melihat Dhamma Itu melihat saya Artinya melihat Sang Buddha Dari apa? Kualitas beliau Jadi mempraktikan Dhamma Memahami Dhamma Dan Mengalami Dhamma itu sendiri Maka Itulah kemudian Seseorang akan memahami Siapakah Sang Buddha Bukan secara fisik Tetapi Secara kualitas-kualitas Sang Buddha itu Yang diharapkan Ya Walaupun Secara fisik Kemudian Beberapa orang Bisa memunculkan Inspirasi Memunculkan Motivasi Seperti apa? Kan sekarang Setiap vera Ada Buddha rupang Itu memunculkan Motivasi kan Kemudian Seseorang kan Sekarang juga Banyak orang yang Begitu memuja Reli kan Entah itu relinya Sang Buddha beneran Atau tidak kan Yang enggak apa-apa Itu bisa memunculkan Motivasi Enggak masalah Tetapi Yang diharapkan oleh Sang Buddha itu Tidak sekedar fisik Bahkan ketika Sang Buddha masih ada Secara fisik Secara jasmania Orang masih bisa Melihat Sang Buddha Itu pun juga Bukan menjadi Penekanan Sang Buddha Kepada para siswanya Untuk Memuja-muja Sang Buddha Dari sisi fisiknya Tapi bagaimana Seseorang Yang Yang memang punya Keyakinan terhadap Sang Buddha Berusaha melihat Sang Buddha Dari kualitas beliau Dengan cara Mempraktikan Dhamma Maka siapapun yang Mempraktikan Dhamma Akan melihat saya Dan Yang melihat Dhamma Melihat saya Dan yang melihat saya Harus melihat Dhamma Itu yang paling penting Nah kemudian Itu nasihat Yang diberikan oleh Sang Buddha Kepada Wakali Banti Wakali Yang kemudian Sang Buddha Melanjutkan Berkenaan dengan Lima kukusan Dan bersih sama Menanyakan kepada Wakali Bahwasannya Apakah Apakah Wakali Bisa melihat Bahwa Kukusan ini Atau kataan Jasmani ini Beserta dengan Perasaan Persepsi Bentukan-bentukan Pikiran dan Kesadaran Adalah Kekal Atau tidak Kekal Tentu Banti Wakali Menjawab bahwa Itu tidak Kekal Dan apa Yang tidak Kekal ini Merupakan Suka Ataupun Duka Merupakan Kebahagiaan Atau Penderitaan Maka Banti Wakali Yang memang Memahami Dhamma Menjawab bahwa Yang tidak Kekal ini Adalah Penderitaan Bahwa Jasmani Yang tidak Kekal Adalah Penderitaan Bahwa Perasaan Yang sifatnya Tidak Kekal Juga Adalah Penderitaan Bahwa Persepsi Bentukan Bentukan Pikiran Dan Juga Kesadaran Yang tidak Kekal Itu Juga Adalah Penderitaan Nah Kemudian Apakah Yang tidak Kekal Dan Memberikan Penderitaan Kemudian Seseorang Layak Melihat Itu Sebagai Ini Miliku Ini Aku Ini Diriku Nah Itu Itu Juga Pertanyaan Dari Sang Buddha Yang Tentu Ia yang Memahami Dhamma Seperti Banti Wakali Ia menjawab Dengan Sangat Jelas Sangat Gamblang Bahwa Apa Yang Tidak Kekal Apa Yang Membawa Kepada Duka Penderitaan Tidak Bisa Atau Tidak Layak Dianggap Sebagai Ini Miliku Ini Aku Ini Diriku Nah Yang Penting Adalah Ketika Seseorang Melihat Itu Semua Melihat Bahwasannya Lima Kukusan Ini Tidak Kekal Dan Bagian Dari Duka Penderitaan Dan Tidak Layak Tidak Patut Untuk Dianggap Sebagai Miliku Ini Aku Ini Diriku Maka Seseorang Akan Memunculkan Nibida Yang Kemarin Ditanyakan Yang Ditersemangkan Sebagai Kejijikan Tetapi Nibida Juga Adalah Disenchanted Atau Ketidak Tertarikan Tidak Tertarik Terhadap Lima Kukusan Dan Ada Mentersemangkan Sebagai Muak Muak Terhadap Lima Kukusan Dalam Hal ini Tapi Muaknya Bukan Muak Karena Kebencian Harus Diingat Ini Muak Karena Kebijaksanaan Jadi Berbeda Karena Mengetahui Ketidak Kekalanya Mengetahui Sifat Dari Penderitaannya Mengetahui Bahwa Tidak Ada Yang Bisa Dijadikan Sebagai Milik Sebagai Aku Sebagai Diri Maka Kemudian Seseorang Menjadi Muak Seseorang Menjadi Tidak Tertarik Dan Ketika Seseorang Tidak Tertarik Menjadi Muak Terhadap Lima Kukusan Maka Kemudian Akan Memunculkan Kondisi Batin Yang Tidak Lagi Memiliki Nafsu Atau Viraga Tidak Bendafsu Lagi Terhadap Lima Kukusan Ini Nah Tetapi Semua Semua Itu Memang Dilihat Dengan Dengan Kebijaksanaan Tinggi Kalau Hanya Sekarang Teori Begini Sudah Ngomong Banyak Kali Sebenarnya Masih Belum Muak Masih Belum Muak Masih Punya Nafsu Masih Berusaha Untuk Bagaimana Jasmani Kemudian Dihiasi Dan Sebagainya Nah Itu Adalah Karena Belum Melihat Dengan Kebijaksanaan Maka Kemudian Seseorang Ketika Betul-betul Sudah Muak Atau Tidak Tertarik Terhadap Lima Kukusan Maka Ia Juga Tidak Bernafsu Viraga Muncul Viraga Dan Ketika Batinya Sudah Tidak Bernafsu Berkenaan Dengan Lima Kukusan Maka Kemudian Orang Demikian Juga Akan Batinya Menjadi Terbebaskan Menjadi Terbebaskan Dan Ketika Batinya Terbebaskan Dia Tahu Dengan Pengetahuannya Bahwa Saya Telah Terbebaskan Terbebas Dari mana Terbebas Dari Kotoran Kotoran Batin Terbebas Dari Pikiran Pikiran Yang Buruk Terbebas Dari Kemelekatan Dan Karena Itulah Maka Tidak Ada Kelahiran Di Masa Mendatang Nah Ini Nasihat Dari Sang Buddha Kepada Bante Wak Kali Yang Pada Waktu Sudah Sakit Parah Seperti Bante Cana Dan ketika Setelah Diberikan Nasihat Yang demikian Sang Buddha Meninggalkan Bante Wakali Biku Wakali Dan setelah itu Dikatakan Bante Wakali Ini Memang Berjuang Berjuang Untuk Bagaimana Bisa Terbebaskan Dari Pikiran-pikiran Yang buruk Atau Terbebaskan Dari Bahaya Kemelekatan Terhadap Lima Kukusan Sampai Kemudian Ada Dewa Yang Mendatangi Sang Buddha Dan Mengatakan Bahwa Bante Wakali Sekarang Sedang Berjuang Sedang Berjuang Untuk Terbebaskan Nah Itulah Yang Kemudian Bante Wakali Kemudian Ya Pada Waktu itu Memang Sedang Berjuang Dan Bante Wakali Ini Maaf Bante Wakali Ya Ya Betul Betul Bante Wakali Oke Dan Bante Wakali Ini Kemudian Mencoba Untuk Juga Bulu Diri Dan Sebelum Bulu Diri Memang Kemudian Para Pikunya Mendatangi Sang Buddha Dan Sang Buddha Menyampikan Kepada Para Biku Tersebut Cobalah Pergi Ke Bante Wakali Ke Biku Wakali Dan Bilang Bahwasannya Tadi Malam Ada Dewa Yang Datang Kepada Sang Buddha Dan Mengatakan Bahwa Bante Wakali Ini Sedang Berjuang Untuk Mencapai Kebebasan Dan Akan Mencapai Kebebasan Dan Sampaikan Pula Bahwa Saya Sang Buddha Menyampikan Bahwa Saya Mengatakan Bahwa Bante Wakali Mempunyai Kapasitas Untuk Mencapai Kebebasan Nah Ini Kemudian Kemudian Disampaikan Ke Bante Wakali Bante Wakali Menjadi Bahagia Dan Kemudian Ia Bunuh Diri Ia Bunuh Diri Tapi Sebelum Bunuh Diri Sebenarnya Bante Wakali Juga Berpikir Kalau Dirinya Sudah Mencapai Arahat Sudah Mencapai Arahat Nah Tetapi Dalam Kitab Pulasan Kemudian Disampaikan Bahwa Bante Wakali Ini Sebenarnya Belum Mencapai Kesucian Arahanta Dan Beliau Masih Katakan Sebagai Putujana Hanya Kemudian Ketika Leher Sudah Digorok Kemudian Tahu Bahwa Belinya Sudah Belum Mencapai Kesucian Apapun Dan Beliau Masih Sebagai Putujana Maka Beliau Dalam Waktu Yang Singkat Itu Berjuang Untuk Bagaimana Bisa Terbebaskan Memperhatikan Wipasana Waktu Yang Sangat Singkat Sebelum Sebelum Meninggal Dan Akhirnya Beliau Mencapai Kesucian Arahanta Nah Maka Dalam Dalam Tipitak Itu Ada Dua Kasus Dimana Terutama Yang Salayatan Di Dalam Sangita Nikai Ini Ada Dua Kasus Yang Mana Ada Biku Yang Ulu Diri Kemudian Ternyata Mencapai Kesucian Arahanta Hanya Saja Menjadi Kontroversinya Adalah Kebanyakan Berpikir Bahwa Mencapai Arahanta Dulu Baru Kemudian Bunuh Diri Namun Kita Pulasan Melihatnya Bahwa Mereka Ini Sebenarnya Belum Mencapai Kesucian Arahanta Tapi Kemudian Bunuh Diri Sudah Memotong Lehernya Dan Sebelum Meninggal Mereka Kemudian Berjuang Untuk Terbebaskan Dan Akhirnya Betul-betul Mencapai Kesucian Arahat Nah Itu Yang Terjadi Berkenaan Dengan Dua Bante Ini Bante Cana Dan Bante Wakali Nah Ini Dua kasus Yang Ada Di Dalam Yang Pertama Adalah Selayat Tanawaga Yaitu Bante Cana Yang Kedua Bante Wakali Juga Namanya Wakali Suta Itu Terdapat Di Dalam Pandawaga Maka Nasihatnya Karena Itu Dalam Pandawaga Berkenaan Dengan Lima Khususan Tapi Untuk Bante Cana Karena Itu Berkenaan Dengan Sala Tanawaga Maka Nasihatnya Berkenaan Dengan Enam Landasan Indra Nah Itu Dua Kasus Yang Kita Bisa Lihat Di Dalam Sang Nita Nikaya Berkenaan Dengan Seorang Bante Yang Berusaha Untuk Bunuh TD